Kira-kira bakal seperti apa? Atau nanti head-to-headnya dengan baras bakal seperti apa? Menurut gue tamus tergantung pilot ya menurut gue sih. Tapi kalau emang dia bisa main dengan agresif dan menggunakan kit-nya dengan bagus, ada potensi buat dia bisa masih menang di dua match tersebut. Tapi menurut gue sih, peran gue sih apakah dia bakal mainnya lebih buat ke temen atau dia bakal jadi permainan yang lebih ke arah stitus gitu loh. Karena baik-baik saja kita lihat tadi sesuatu kekurangan dari Onyx itu mereka gak bisa mengurus aura pas mereka menggunakan strategi, tentu kutip split push ya. Jadi kalau mereka bisa menggunakan tamus dengan efektif, kita udah lihat tamus tuh kalau emang udah bagus banget, udah jadi banget, bisa sendiri lawan tiga orang, bahkan empat orang kalau emang kondisinya mendukung. Jadi kita harus lihat apakah itu jadi faktor di game yang kali ini Bang Oji. Alright langsung saja kita menuju ke arah match yang pertama di game yang kedua di season. Akan ke Onyx Prodigy akan mengamankan poin yang kedua supaya mereka memaksa ke game yang ketiga atau para main dari tim Aura Esports yang bakal dengan pasti memantapkan diri dengan dua poin penuh. Masih dipandu oleh Ranger Mas, Gio dan juga Arasi Gio. Silahkan. Thank you Ranger Mas, kita sudah masuk ke detik 30 di mana teman-teman Aura dan juga Onyx langsung berada di posisi masing-masing di area mid-nya udah ditama kali ini dengan sebuah Flameshot yang masuk tapi ternyata miss ke arah Warpobah Felix, seorang jamek. Inisiasi di awal yang sangat-sangat merikan seperti ucapan selamat datang di Mobile Legends di area onyx-nya, Ranger Mas. Alright, dan di arah Bottomland tentunya ada seorang Yuzong yang di cover dengan baik melawan Esmeralda. Kalau gue bilang di sini Esmeralda-nya bakal harus ketar-ketir. Kalau Cahit bisa mainin pasifnya, ini mungkin bakal bisa lebih berbahaya. Lihat, bakal cuma dipasar begitu saja. Pasifnya udah nyala, baru aja gue omongin. Kalau bisa mainin pasifnya, malah Esmeralda itu yang bakal ketar-ketir. Karena benar, sesungguhnya ini ketika Cahit nanti punya dominance ice, ini Esmeralda-nya tidak akan bisa bergerak cukup banyak, Gio. Betul banget, apalagi domain ice ataupun nanti adanya si Helbert dari seorang jamek bakal membuat fun seperti tidak bermain, tapi kita lihat Tama yang masuk ke arah depan. Coba dikejar oleh seorang jamek. Masih sabar dulu, gak mau terlalu agresif karena masih belum level 4. Tapi aja aktor ke seorang dru-dru-nya bakal menjadi korban pertama dari Servet Lance kali ini. Poin pertama untuk jungler dari Onyx Prodigy. What a play di menit 1.47 detik ini. Dan membuat Servet Lance sepertinya masih di atas angin dari poin gold-nya kali ini, Ranger Mas. Alright, dan bahkan kita bisa bilang di sini dru-nya. Ya, bisa kita bilang salah jalan ya. Gak tahu tiba-tiba di situ, rame banget para pemain dari tim Onyx. Dan bahkan Servet Lance yang berhasil mendapatkan 1 buah first round. Ejector ke arah belakang, memang jadi pilihkan dulu. 2 poin sudah diamankan dan X-Win. Kali ini benar-benar menjadi salah satu poin penting untuk mendapatkan poin dari tim Onyx. Servet Lance dengan sangat bebas berhasil mendapatkan 1 buah startle. Seharusnya karena parto bob dari para pemain dari tim Maura. Mencoba di rusuh begitu saja dan udah bisa dipastikan tanpa dahambatan dapetin 1 turtle buff di sini, Gio. Yes, gila ini objektif ini mainkan Onyx Prodigy. Benar-benar on point banget. Bahkan Drew sudah terpik off sebanyak 2 kali dan ini gak baik banget untuk Drew. Karena teman-teman dari Aura Esports sebenarnya sangat membutuhkan sosok Angela dengan hardguard-nya nanti. Tapi kalau sudah terpik off 2 kali seperti ini, lihat Drew-nya mesti level 3. Mas, udah kalah dari seorang pertama bahkan dari X-Win dan ini gak baik banget. Apalagi untuk membutuhkan fleeting time yang akan membuat cooldown ultimate dari Drew. Akan semakin lambat lagi nanti untuk mendapatkan effortnya. Oke, oke. Tapi kita bakal lihat di sini para pemain dari tim Onyx. Bakal menunjukkan seorang jamin dari pilihan ejector ke arah belakang. Tapi si Fitland selingkan poselah dikeluarkan satu Aegis berhasil menyalahkan soradu dan juga oktah di tengah sana. Tama udah gak ada ying yang overton dan bahkan dari tim Onyx gak dapetin point kill apa-apa di arah tengah. Arashi. Iya, di sini Onyx kayaknya bisa lebih aktif dan lebih cari pick off ya. Karena emang Aura dibanding game sebelumnya tuh kekurangan tank yang lebih pasti gitu. Dan mereka ada, mungkin belajar dari kesalahan di game sebelumnya, mereka lebih agresif. Dan tau karena Aura tuh yang membuka map, pasti gak mungkin hero-hero yang lebih penting pasti yang jualnya. Jadi mereka bisa menggunakan itu buat cari kesempatan. Tapi di sini ada fight, Bang Uji. Oke, langsung aja kita fight di arah bottom lane. Kain masih berupa menjadi naga kali ini dan masih dilindungi oleh seorang Drew. Dan bahkan bisa dibilang dari pemain tim Onyx mereka agak sedikit kesulitan. Dan padahal Esmeralda, ini dia ada bottom lane, udah diganking berkali-kali. Yang terkara belakang, Drew cuma gak ada sama sekali satu buah guard-guard. Dan Okta hanya bisa terdiam. Kalau ada hardguard mungkin itu beda cerita. Mungkin Okta masih bisa selamat. Tapi dengan adanya flicker dan langsung coba di pasar begitu saja. Hingga overton terlihat dikeluarkan. Dan Jamet pun hanya bisa jalan kaki. Karena damage dari tim Onyx Prodigy. Tama, tidak ada yang masuk sama sekali Gil. Gila sih, X-Win ini bener-bener umpang lambungnya bagus banget. On point banget. Bahkan membuat tiga asis ke arah Servet Lance. Bahkan hampir memberikan asis keempat untuk Tama di area belakang. Tapi gila, Jamet kali ini mengejar seorang X-Win. Tempest of Bloodnya dikeluarkan. Tapi hanya untuk mundur dulu. Karena X-Win ini gak bisa dikejar. Servet Lance kali ini berkesempatan untuk mendapatkan Turtle yang berikutnya. Ranger Mas. Dan ini arah yang baik banget untuk Onyx Prodigy. Dia bener-bener udah owning di area early-nya. Bahkan kalau menurut prediksiku sebenarnya harusnya Aura yang menggempur di area early-nya. Tapi ternyata ini malah kebalikannya. Kalau aku memang udah prediksi kalau Onyx Prodigy bakal kuat di early. Mereka punya Roger ya kan. Mereka punya Tamus. Mereka punya Kagura. Walaupun Kagura di live game. Tapi sangatlah kuat untuk memberikan damage yang over time dari seorang Kagura. Tapi di arah top lane sana. Mencoba mundur. Mencoba menggocek. Mempertahankan satu Batu Red. Dan berhasil dipertahankan Saeb. Sekaratul Mahawad Gemini. Harusnya lihat itu bener-bener birah hitam. Masih mau lebih. Flapshot yang gak berhasil. Makan dierapa. Semuanya jawabnya harus hilang begitu saja. Kain masih mau lebih. Fans lihat disembur. Air Madukun baca mantra. Membuat fans sedikit terkaget. Terkecuk terheran-heran. Dan chat. Sekali mencoba untuk bertahan. Poling Starman yang bukan paling monster. Bakal dikeluarkan begitu saja. Fans masih mencoba untuk bertahan. Depsnya terlalu besar. Fansnya dikeluarkan terlalu sakit. Dan pangkat kali ini. Lihat fansnya harus mundur. Seperba tahan terakhir. Sirpin Slain is coming. Tapi seringkala berbulu domba kali ini. Tidak bisa berhasil menampakkan siapapun. Di remah temblat. Karena ada penjemputan dari Tama dan juga X-Win. Tapi objektif dari atas. Diamankan oleh Gemini. Oni Prodigy bermain sangat-sangat efektif banget. Mereka mengambil beberapa objektif start-up. Mengambil juga outer turret. Dan ini membuat dari network mereka. Jauh di atas aura. Berbanding dengan 2000 di menit ke-6. Ini gak baik banget untuk aura e-sport kali ini. Arasi. Apa yang harus dilakukan oleh aura kalau seperti ini? Mereka harus mencari fight. Yang mungkin lebih bisa bareng-bareng ya. Soalnya mereka tadi ke pick off terus. Karena emang ada playmaking potensi besar banget. Dari X-Win di Joy tersebut. Dan udah kayak kamu bilang. Oman Lambung itu tadi berkali-kali. Jadi playmaking tool yang bagus banget ya buat Onyx. Jadi mereka harus menghindari. Di pick off dengan cara tersebut. Dan mungkin mencari fight yang lebih rame-rame ya. 5-5 mungkin. Di tutorial yang berikutnya ini. Karena mereka punya Chang'e. Mereka punya skill-skill area. Balik lagi. Jadi ada lebih banyak potensi buat mereka tuh. Menang kalau fight bareng-bareng. Bukannya main sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayaknya sih mereka bakal mencoba buat cari situ. Karena mereka tuh kalau pressure di wave clear. Karena Chang'e beda dengan Varsa. Lebih pendek. Jarak dari spellnya. Jadi lebih gampang di pick off juga. Jadi mereka harus jadi patch di tengah dulu. Dan mungkin kontes di tutorial yang ini nih Bang Oji. Oke. Dan bakal kita bisa lihat di sini turtle-nya. Kalau diamanin sama Onyx lagi. Berarti tiga-tiganya. Diamanin oleh Sear Fit Lance. Ini bakal kembung banget. Lihatnya pesa oblet ke arah belakang. Sepertinya bakal diamanin lagi. Seperti force. Habis lain sekali. Ejectornya gak berhasil. Sedangkan Naga Bonner menuju ke arah belakang. Mencoba untuk mencari si Serigala berbulu domba. Dari seorang Varsa mencoba memasakkan volitar. Mencari siapkan. Hampir saja Alba sampai di sisi lain. Lihat. Naga Bonnernya akhirnya tershutdown. Dan bakal tumah begitu saja. Dinosaurus mencoba digarangkulis seorang Serigala. Para pemain dari tim Aura. Mencoba untuk terkepung di arah mid-lane sana. Saib. Ejector di pop-pop. Tapi sepertinya para pemain dari tim Onyx gak bisa memaksakan keadaan. Mereka masih bertahan. Lihat betapa kuatnya Aura dengan tiga komposisi di arah mid-lainnya. Ada dinosaurus lucut dari seorang Abarat. Bagus Bang Barat. Ada seorang Angela dan juga disitu ada seorang Linga. Linga, Linga, Linga. Oke tapi kita lihat di area bawah. Jamed udah sekali tuh maut. Hedlut dengan Gemini. Betapa kuatnya seorang Gemini. Dengan Vengeance yang sudah dikeluarkan. Membuat Jamed mau tidak mau suka tidak suka. Harus mundur. X-Win belum ada ejector yang dikeluarkan. Karena tidak ada backup damage di area belakangnya. Taman baru saja berjalan menuju ke area mid. Sedangkan dari Gemini nya kali ini benar-benar enak banget dia. Mencoba untuk mendapatkan Cutting Minion. Ternyata bisa dihadang oleh Jamed di area bawah. Ini kalau menurut aku dari Okta harus mulai bersinar sih kalau kayak begini. Tapi dari hardyat yang dimasukkan oleh seorang Jamed. Mencoba untuk mendapatkan Gemini. Tapi teman-teman dari Onyx Prodigy benar-benar menyambut dengan saat baiknya. Mencoba untuk mendapatkan satu Jamed dari belakang. Bahkan dia mungkin akan dicoba mendapatkan Servit Lance. Dua orang kali ini di area bawah. Gak bisa berkutik lagi Ranger Mas. Udah gue bilang bahaya. Kenapa karena tepuk subletnya di pop-up. Ketika parkupan dari Team Onyx Prodigy sudah berada di arah rumput. Dan itu adalah salah satu hal yang sungguh-sungguh merugikan. Bahkan Jamed di berita ke-9. Dia belum mendapatkan apa-apa. Servit Lance mencoba untuk mendapatkan satu bar pop-up. Yang berhasil diamankan tanpa basa-basi. Dan terus welcome to my channel. Bakal dilupai begitu saja karena lihat disini robotnya bau oli. Dan rasa olinya pahit. Dan para pemain dari Team Onyx. Mencoba memiliki satu buah keunggulan. Yaitu mereka mengungguli dari segi gold. Bahkan hampir 4 ribu. Dan lord selanjutnya akan ke diamanan oleh Team Onyx Prodigy. Langsung ada semburan maut dari meteor shower di area mid lane. Yang membuat Onyx Prodigy meng-cancel. Untuk mendapatkan push di arah mid turret dari Aura eSport Guild. Oke ini kalau bisa dibilang Onyx Prodigy. Kalau mau menang mereka harus terus nge-push seperti ini. Bermain dengan 5 membernya sekaligus. Dan menjaga supaya Okta tidak sembarangan mengeluarkan meteor shower. Supaya mereka bisa masuk area dalam. Tapi kita lihat juga di area lord kali ini. Teman-teman Aura dan juga Onyx. Udah mulai bersiap-siap. Akan terjadinya war sebentar lagi. Tapi meteor showernya di pop-up untuk clearing minion. Ini yang dilakukan oleh Okta sangat-sangat baik. Selalu menjaga di area mid. Nggak boleh sampai kesentuh. Dan mau nggak mau Onyx Prodigy harus melakukan gengking ke arah Okta. Di bagian mid-nya Rinderman. Oke lihat. Barat di garis depan. Udah ada domina A. Dimiliki oleh seorang cair. Menuju ke arah seorang Esmeralda. Lihat. Nagabodern udah berubah. Semua menuju ke arah belakang. Nagabodern langsung menuju ke arah seorang Tama. Menjadi pilihan utama. Maka jaman di gocek begitu saja. Lihat Tama terpau jauh. Dan maka lordnya diambil. Take over Lord Strom. Seorang jamin. Gapin satu poin Tama. Satu didapatnya sembilan. Sampai kan. Fasnya harus hilang. Tiga hilang. Looking for a pass. Tapi ternyata. Dari seorang gemini. Masih tustro. Jamin tujugar belakang. Jamin gak kuat. Jamin tujugar seorang dru. Rili lompati. Dikelendotin begitu saja. Tapi ternyata harus hilang. Pass hilang dari Onyx Prodigy. Ini bencana kecil Gio. Betul banget. Bencana kecil. Tapi bisa berimpak besar untuk aura. Mereka luasa sekali untuk mendapatkan objektif-objektif di area tengahnya. Membuat teman-teman Onyx sepertinya terkaget-kaget. What happened? Kok bisa harus tumbang sampai sebanyak itu? Tapi kita lihat pembalasan yang dilakukan oleh X-Win ke arah. Seorang dru. Membuat Angela harus menunggu respawn 20 detik ke depan. What a play. Tapi kita lihat juga dari Okta yang mencuri purple buff dengan sangat baik. Dan dengan Meteor Shower. Tapi kali ini Lordnya sudah bergerak di area atas. Seperti yang akan mudah saja bagi teman-teman Onyx Prodigy untuk menghilangkan Lord tersebut. Tapi Jamet menyadari hal tersebut langsung melakukan split plus di area bawah. Tersisa ini beater tarut di area bawah kali ini dan inner tarut di area mid-nya Ranger Mas. Ya ini adalah hal yang bagus banget lakukan sama Jamet. Jamet dia tahu dia gak dapetin poin kill yang maksimal. Dia bahkan kalah dari segi gold-nya. Dan dia tahu parpaman dari tim Onyx punya power yang lebih kuat untuk timpet dan memilih untuk melakukan split plus. Keputusan yang tepat yang dilakukan oleh seorang Jamet membuahkan hasil setidaknya turret mereka bakal lebih unggul dibandingkan dari tim. Onyx Prodigy bakal tidak berkara belaka. Satu buah ejector yang berhasil menggunakan seorang Okta. Okta kali ini gak berdaya flickernya ketika mau digunakan juga gak bisa. Si Halbert bakal sudah dipop-op oleh seorang Jamet untuk 1x1 situation dengan seorang Tamus ataupun dari seorang Esmeralda. Lihat dari seorang Cahit mencoba untuk muter-muter aja naga disana melihat satu buah momentum sepertinya Onyx lebih rame. Akhirnya Cahit puter balik aja bosku. Dan bakal mundur kembali ke arah base-nya disini Gio. Oh tapi Tamus seperti menjadi target operasi dari Cahit. Damage yang memberikan Tamus sudah begitu sakit. Lagi dan lagi pertobaknya seorang Jamet. Udah mulai diganggu-gugat oyster fatless. Terlambat sepersekian detik dari Jamet untuk datang. Dan kali ini Jamet gak punya purple buff dan ini akan bahaya banget. Dia gak memiliki stamina yang cukup ketika nanti adanya peperangan di area-area mid. Ataupun nanti area bawah ataupun di atas. So kita lihat dengan adanya Servetless mendapatkan Malefic Roar. Dia bener-bener mencoba untuk mendapatkan penetrasi ke arah seorang Saeb-nya. Atau bahkan ke Cahit. Atau bahkan nanti ke arah Taret. Ini membuat mereka udah kelihatan akan bermain sangat-sangat objektif. Tapi lihat Cahitnya udah mulai sekarang tuh mau dikeroyak rame-rame. Black Dragon Form ini dikeluarkan. Hanya untuk mundur karena teman-teman dari Aura. Kali ini mulai masuk karena depan sana. Detona solo kami mulai pop-up. Bahkan jawetnya harus tumbang dari depan sana. Fans mencoba untuk survive dari arah serangan yang dilakukan oleh Aura. Masih bisa mundur dari belakang. Tapi sayapnya udah sekarang tuh mau di depan situ. Masih bisa flicker untuk kabur teman-teman dari Aura. Mau gak mau suka tidak suka. Harus baik tak karena link di area bawah. Sudah mendapatkan objektif yang berikutnya. Tapi one-on-one situation. Tempat soblet yang dikeluarkan. Hanya untuk mundur saja. Karena dia gak mau ngambil resiko terlalu lebih. Ranger Mas. Yes bener banget. Tapi power hero dari tim Onik. Mereka teamfight dengan tidak adanya seorang link aja. Udah kewalahan. Udah ketar-ketir. Ini bakal jadi bahaya. Jamit melakukan split plus mencoba untuk mendapatkan ini bitter. Tapi ternyata gak berhasil. Tapi salah satu usaha yang dilakukan Jamit ini menimbulkan efek yang luar biasa. Dominus efeknya membuat Aura tidak terlalu berbeda jauh dari segi goldnya. Lihat. 43 berbanding 44. Dan bahkan Jamit memiliki kesempatan untuk mendapatkan purple pub yang selanjutnya. Arashi. Untuk teamfight kali ini. Di arah Lord. Kemungkinan bakal ada teamfight yang besar. Ini apa yang harus dilakukan oleh tim Onik yang mereka sebenarnya sudah mengunggeli dan bakal sudah set up di arah Lord yang terhormat Arashi. Mereka harus mastiin mereka mengeluarkan banyak damage ke arah Okta sih. Karena kita lihat beberapa kali disini dimana Aura bisa dapat keunggulan di fight tersebut. Itu karena Okta bisa menggunakan Meteor Shower dan durasinya tuh jalan terus loh. Jadi itu damage yang besar banget. Dan kita lihat kalau dari sisi Aura ada Barats dan ada Yucong. Jadi frontlinenya tuh masih solid banget loh. Jadi kalau di fight ini kita kalau ngadu damage per second dari kedua tim ini dalam satu arti Okta tuh bisa membaikkan keadaan. Tapi disini ada fight besar pick off dari Jamit nih Bang Oji. Oke Jamit berhasil mencoba untuk pick off seorang Gemini. Tapi lihat Gemini tuh strong. Vengeance pun di pop up. Ada win di belakang sana. Unstoppable Force gak dibuka. Kalau itu ada Unstoppable Force itu linknya turun. Linknya gak punya energi. Link gak punya tempo soplet. Dan bakal bisa menjadi poin untuk tim Onik. Tapi ternyata keputusan yang tidak diambil oleh seorang. X-Win sepertinya membuahkan hasil. Kalau Lord harus diamankan dengan pasti oleh tim Aura eSports. Kalau tadi Unstoppable Force kan dikejar kan. Setidaknya linknya bakal turun dimanapun di tengah jalan. Dan gak bakal bisa follow up menuju ke arah Lord. Ketika di Lord part main dari tim Onik Prodigy mungkin bisa saja mengganggu pergerakan dari tim Aura. Supaya tidak berhasil melakukan Lord dengan mudah seperti tadi Gio. Ya setuju banget dan itu kalau bisa dibilang cukup blunder juga dari X-Win. Tapi mau gak mau suka tidak suka Lordnya udah bisa diamankan oleh Aura. Karena kebetulan juga bukan kebetulan sih. Karena skill dari Jamet membuat Serikat Clans tadi harus tersungkur Rogernya. Jadi dari segi item masuk ke menit 15. Ditambah dengan Lord yang udah masuk ke area bawah. Ini akan menjadi pertarungan bisa dibilang mungkin saja pertarungan terakhir. Kalau menurut Arashi dengan item yang udah dimiliki oleh kedua tim bakal seperti apa? Kayaknya ini pasti jadi fight yang terakhir sih. Karena Aura emang gak mau nyari fight yang lama-lama. Kita yang bisa dilihat tuh X-Win udah going full tank. Mau jadi frontline yang paling bagus buat tim dia. Tapi kayaknya belum tergantung fightnya gimana. Mungkin itu gak bakal berpengaluh Bambiyo. Tapi disini kayaknya fightnya bakal mulai. Mungkin abis wave berikutnya nih mereka bakal mencoba mencari dive. Tapi kayaknya Onik bakal mencoba defense aja deh. Bang Oji. Oke langsung liat merubah menjadi Black Dragon from di arah belakang. Menuju ke arah para pemain dari Timoni. Mengganggu supaya tidak ada yang bisa mendahan sama Indibiter. Dan bakal tertangkap tamanya. Tambah bakal jadi bulan-bulan dan warga tempat sampai menuju ke arah belakang. Berhasil menampakkan satu buah poin tambah. Dan bakal Kagura-nya harus tumbang. Sumber third damage still terbesar. Dua silah X-Win harus tumbang. Dan liat sedang naga bonar. Mengamuk di depan sana. Dan bakal ditembangin gitu saja. Ya untungnya Serigala berbulu domba masih mempunyai satu buat damage tambahan dan jamin. Gak bisa mengawal. Merelakan sang naga bonar di depan tanpa ada pengawalan. Harus ditumbangkan. Tapi Lord kali ini berbuah luar biasa. Berbuah tiga ini terturet dari tim Onik Prodigio. Yes gila ini bener-bener permainan yang bagus banget dari Aura. Mereka bener-bener sabar. Sampai akhirnya menunggu seorang cait ataupun saib yang masuk ke arah depan. Dan ini dia replay-nya by Fruity. Silahkan Arashi. Iya disini Aura udah dapet keunggulan. Dan mereka dive. Tau kalau mereka tuh ada dua frontline hero yang sangat kuat bisa ngetank tower-nya. Dan mereka dive ke belakang. Abis melihat Kagura tuh low. Dan di pick off disini Drew. Bahkan sempat. Chang'e sempat menggunakan material shower-nya dua kali. Di fight tersebut. Jadi fight-nya emang panjang banget. Menurut gue Aura tadi bisa abis dapet keunggulan seperti tadi. Mundur aja gitu. Daripada mencari treat lagi kan. Tapi mereka mungkin merasa ada kemungkinan bot end. Mereka mau coba bikin play. Tapi sayang sekali gak sukses. Jadi kalau dari sisi Onik emang harus diperhatiin banget. Satu Kagura nya gak boleh ketangkep. Dari pertama. Dan Okta itu juga harus keurus gitu loh. Sebisa mungkin. Karena kalau emang mereka bisa dapet dive ke arah belakang. Sebenernya member-member dari Aura di backline tuh gak terlalu tebel. Disini ada play buat ke jamat Giyo. Yes. Jamatnya masih bisa survive tentu saja. Walaupun ada Dejector. Tapi dari Onik Prodigy. Belum ada backup damage yang dilakukan. Dan dari segi itemnya. Masuk ke menit 18. Lagi dan lagi kita drag ke arah late game-nya. Kalau kita sedikit membahas. Sudah ada NOT. Ice Queen One. Glowing One dan juga Divine Glaive. Yang dimiliki oleh Chanko. Ini udah enak banget. Dia dikit-dikit udah bisa memberikan Meteor Shower. Dan itu akan menjadi suatu keuntungan untuk Aura kali ini. Tapi dari Kagura nya. Ini kalau menurut aku damage-nya udah gede banget. Dia bisa masuk ke arah belakang. Bahkan mungkin seorang saib pun. Atau caib pun ketika mendapatkan ini Overtune. Itu udah bisa. Apa ya. Bikin efek kejut juga. Kalau menurut aku. Kalau menurut Rashi bakal mengenang itemnya. Pasti. Emang disini Kagura dari sepihak Onik. Nggak se-impact seperti di game berikutnya. Dalam tanda kutip. Tapi disini. Emang dia tuh. Satu-satu sumber burst damage yang besar. Dan tambah lagi. Pas mereka sedang maju-mundur. Selagi menunggu kesempatan buat mulai fight-nya. Kagura tuh. Alat penting buat tim Onik. Buat mencari. Yang mungkin pas mengadu cicil ya. Karena kalau enggak. Mereka bakal dicicil pelan-pelan. Sama Okta. Dan lama-lama. Kala duluan sebelum fight-nya. Bahkan mulai loh. Jadi emang. Penting banget buat Kagura nya. Bisa cari kesempatan. Dan juga memulakan damage tersebut. Tapi yang menurut gue. Yang agak menarik sih. Okta enggak membuat. Genius one ya. Jadi damage-nya. Kalau ke member-member. Di pihak Onik. Yang udah membuat. Riden Armor. Akan lebih rendah. Tapi kalau. Aura bisa mendapatkan. Fight seperti tadi. Dimana member-member yang agak squishy. Ada di satu tempat. Dan kena Meteor Shower. Itu bakal jadi. Value yang besar banget. Buat pihak Aura. Karena damage-nya. Emang masih lebih besar. Nah disini mereka. Akan set up buat Lord. Dan tergantung siapa yang. Engage duluan. Ada kemungkinan. Itu yang jadi penentuan. Ke siapa yang bakal. Menang disini. Karena. Aura emang ada keunggulan. Dari jamat menggunakan Link. Jadi ada keunggulan mobilitas. Dan biarpun Tama. Sepertinya mencoba. Menjebak. Dan menangkap Link tengah jalan. Kayaknya mereka. Mau gak mau. Akan melepas Lord ini. Ini Bang Oji. Betul. Aku juga setuju. Aku kira Tama tadi. Bakal ngejebak Link. Di tengah jalan. Tapi ternyata tidak. Konsil yang telah dibuka. X win. Kali ini memilih. Para pemain dari tim Onyx. Prodigy. Dan tidak ada sama sekali. Yang dipilih dari tim Onyx Prodigy. Kali ini untuk dapetin Aura. Mereka sabar. Mereka nunggu momentum. Tapi kayaknya. Dari tim Aura. Ini cuma nyicil doang. Sampai. Buff dari Jamet itu. Ke reset. Buffnya muncul lagi. Parple buff. Mereka buff. Parple buff orange. Baru team fight. Kau menurut aku kayak gitu sih. Gimana kau menurut Gyo? Kau lebih selesai lagi. Untuk mereka membuat war yang lebih besar. Ditambah lagi dengan minion-minion. Yang udah mulai dimaju-majukan oleh Aura Esports. Ini menandakan. Mereka bener-bener mau majuin. Cita-cita minion. Dan juga mendapatkan Lord ya. Tapi. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Aura. Dengan super minion yang dimiliki. Ini tentunya akan jadi hal mudah. Untuk mereka. Mendapatkan Lord kali ini. Dan membuat Onyx. Cukup kerepotan. Kalau misalnya minionnya udah mulai dimajuin. Dan Aura Jamet. Kalau dia udah punya sebuah. Buff. Tapi kali ini udah ada ejector dimasuk. Aura seorang Jametnya. Meteor Shower juga dipop up. Exunders kartu mau di depan. Sarap bakal imortalnya harus pecah. Gemini udah minding-minding. Exunders ini akan jadi korban pertama. Dari peperangan yang besar. Tamah di area belakang. Yang udah punya kejar. Tempest of Light. Tapi datang sama kamenya. Tampai nyasa. Tamah di area depan. Bakal. Servet Flash. Siap mencoba untuk pulang. Nggak bisa pulang. Karena double kill. Diamankan oleh seorang Jamet. Looking for more. Fast dan juga Gemini. Kali ini harus bau-bau. Extra kerja keras yang polis termon dikeluarkan. Membuat teman-teman dari Aura. Seperti seperti kewalahan juga. Tapi Gemini masih sustain. Saib yang harus depan sana. Bakal supaya batu mendapatkan satu imortal pecah. Dari seorang Gemini yang semenut bertahan terus-menerus. Betul sawah dikeluarkan. Fast. Tepest of Light. Ya dikeluarkan oleh seorang Jamet. Membuat empat member dari Onyx. Harus tumbang. Apakah wipe out. Tapi ternyata Best menjadi pilihan utama. Aura Secure Game No. 2. Ranger Mas. Yes. Beneran-bener permainan yang luar biasa dari Aura Esports. Lagi-lagi dua poin penudiaman. Karena Aura Esports mengamung. Ini bisa dibilang seperti abang yang berada di MPL. Terima kasih.